ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan servis kompor gas ya servis kompor gas dengan merek kosmos ya oke langsung saja kita buka ya kita buka bersama oke coba kita nyalakan nyalanya begitu api yang tengah gak mau nyala ya yang nyala api api pematiknya itu oke mari langsung kita bongkar saja ya kita bongkar biar bisa di servis oke kita copot semua dan tidak lupa kita copot untuk selang ke gas ya dan kita copot juga mesinnya ini pakai openg ya oke oke ini dia penampakan mesin kompornya ya langsung saja kita servis bermasalahnya ada disini sebenarnya kalau di kita servis saja langsung kita servis oke kita buka dari depan ya kita buka sini oke ini tutorial mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pemula ya kalau ada pertanyaan kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar oke ini dicopot juga untuk kabelnya ya kabel untuk pemati dan jangan lupa untuk birnya kita ditaruh disini lagi ya takutnya nanti lupa dan kita copot untuk kuningannya yang ada di tengah ini kita copot dengan cara kita capet begini ya oke kita taruh di ini jangan lupa di atas ya tadi nanti pasangnya juga di atas kalau untuk pemula harus dihafalkan itu kalau saya tidak dihafalkan pun sudah hafal karena sudah terbiasa oke langsung saja kita bersihkan dulu kita bersihkan dan inti permasalahan ada di atas ini ya ini tersumbat biasanya oke kita copot ya kita copot untuk bagian atasnya itu dengan cara kita putar berlawanan arah jarum jam ya oke kita copot untuk sebuyarnya itu ya biasanya tersumbat dan mari kita lihat apakah benar tersumbat ya benar sekali itu tersumbat ya maaf ini kameranya agak blur ini tersumbat sebenarnya ya tapi di kamera tidak terlihat atau tidak kelihatan nah itu tersumbat tidak bolong bolong dan mari langsung saja kita okrok okrok ya atau kita bersihkan pakai kapel atau apa saja benda yang penting bisa masuk ya kita bersihkan untuk kotorannya yang ada di tengah itu oke itu sudah keluar kotorannya itu sudah keluar untuk kotorannya oke setelah kita bersihkan jangan lupa dibersihkan dulu juga bagian sini ya takutnya ada kotorannya kalau ini tadi sebenarnya tidak kotor yang sebelah sini karena apinya menyala dari situ dan jangan lupa bagian dalam dibersihkan juga ya kita bersihkan untuk kotorannya dengan cara kita ketak-ketak seperti ini pokoknya yang bersih ya oke pastikan bersih dari kotoran oke langsung saja kita pasang kembali ya untuk sebuyirnya kita pastikan kencang tidak ujel atau tidak terlepas ya oke ini sudah kuat dan pastikan untuk kotorannya tidak ada ya oke dan langkah selanjutnya yaitu kita bersihkan untuk kuningannya ini ya ini yang mengatur keluarnya api kita bersihkan biasanya kotorannya masih ada disini dan kita bersihkan juga yang disini dengan cara kita kita bersihkan ya pakai apa terserah kalau saya pakai kabel ini kotoran-kotoran ini kita bersihkan oke bagian dalam sini juga kita bersihkan ya ini kotor oke setelah kita pastikan sudah bersih kita masukkan kembali ya nah ini tadi yang ada di atas ini yang pokoknya yang ini dibuntu ini ada di bawah itu kan bolong dan kita masukkan yang buntet yang apa itu yang bolong sama yang buntet itu kita satukan biar tidak keluar gasnya ya dan jangan lupa untuk pairnya ya biasanya kalau pemula biasanya lupa untuk pairnya ini kita pasang juga untuk pairnya ini oke ini sudah berhasil untuk servis mesin kompornya ya oke langsung saja kita rapikan kita pasang kembali ya untuk mesinnya jangan lupa bautnya ada dua yang panjang sebelah sini oke kita baut kembali ya ini bagian sini yang panjang bautnya jangan lupa oke setelah kita baut dan kita pasang kembali untuk kabelnya ya ini kabel pematik wajib dipasang ya kita pasang di sini di putih putih ini ya konektor yang putih putih ini kita pasang dan kita pasang juga kita coba dulu kita coba dulu apakah apinya sudah ada nah itu apinya sudah ada ya bersihkan apinya tandanya untuk pematik masih normal ya oke setelah itu kita pasang kembali dan kita bersihkan yang kotor dan kita pasang kembali di tempatnya oh ini patah ini ya tidak usah kita pasang tidak apa-apa untuk ininya karena sudah patah dan langsung saja kita pasang untuk bautnya kita baut yang kencang jatuh jatuh oke sesudah itu kita pasang kita pasang kembali ini yang apa itu yang datar ini di atas jangan lupa nanti kebalik bisa patah oke setelah itu kita pasang kembali untuk selangnya kita pasang kembali dan jangan lupa kita kencangkan untuk pengaitnya itu ya pakai obeng kalau ini pakai obeng min ya pastikan kencang ini biasanya kalau tidak kencang bisa ngepes atau ngisis bisa menyebabkan kebocoran gas dan bisa meledak mungkin yang penting kita pastikan semua terrapat semua ya meminimalisir kalau ada ya mudah-mudahan aman-aman saja ya yang ini oke setelah itu kita coba nyalakan ya kita pasang untuk regulatornya yang pertama itu mengisi gas yang ada di selang ya dan yang kedua ini alhamdulillah sudah nyala dan apinya biru alhamdulillah apinya biru ini agak kurang pas sedikit nanti kita paskan oke alhamdulillah sudah menyala dengan normal oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati